Jika kita menginginkan sesuatu yang kadang orang lain belum miliki maka kita juga harus melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel keluarga bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya rabbal alamin Tabarakallah entah kenapa bunai ngerasanya akhir tahun ini kesehatan keluarga bunai itu benar-benar lagi di fase apa ya ganti-gantian terus Tapi gak apa-apa tetap semangat karena sakit juga kan bagian dari ujian Allah yang kalau kita sabar insya Allah akan mendatangkan pahala Amin Tapi meskipun ya sakit-sakit ya selama masih bisa beraktifitas tetap kita melakukan sesuatu yang positif Nah tadi bunai sampe bikin video sambil masak Karena emang sketch up bunda videonya masak-masak Nah ini alhamdulillah dapet komisi dari Sopi Affiliate Itu biasanya bunai kumpulin dalam satu bulan karena emang komisinya tuh benar-benar masih recehan Dan bunai gak nyalahin Sopi juga karena emang bunai tipikal yang gak terlalu aktif di Sopi Affiliate Gak kayak selebgram-selebgram temen bunai yang bisa sampai jutaan setiap bulan bahkan mungkin ngalahin gaji Youtube ya Tapi kalau bunai pribadi emang belum sanggup di Sopi Affiliate terlalu aktif Jadi yaudah bersyukur aja dengan berapapun Nah alhamdulillah itu kalau dikumpul-kumpulin dalam satu bulan bunai biasanya menggunakan untuk belanja bulanan Nah ini tuh lagi sedih banget sebenernya bunai gak tau kenapa udah pesen ring like dan Sopi Cuman kemarin tuh sempet paketnya delay terus ditelepon ke Sopinya juga gak nyampe-nyampe Yaudah gak apa-apa ya temen-temen mudah-mudahan gak bosen ngeliat bunai berkegiatan untuk beberapa video bunai ke depannya Tapi insyaallah nanti kita akan coba untuk nulis-nulis kembali Nah tapi bunai minta sarani Kira-kira lebih seneng ngeliat bunai nulis-nulis atau lebih seneng kegiatan kayak gini Boleh ya tulis di kolom komentar Nah karena sebenernya kegiatan itu kan memang di channel Sketsam Bunda Jadi di video bunai kali ini meskipun kegiatan bunai bunai tetap menyajikan tips-tips hemat gitu ya Nah salah satu tips hemat yang selalu bunai lakukan di awal gajian, di tengah gajian dan juga di akhir gajian Kalau di awal gajian tuh seperti biasa bunai membuat anggaran dan tidak langsung membelanjakannya di minggu-minggu pertama Biasanya bunai itu belanjain di minggu kedua atau minggu ketiga Kenapa bunai udah pernah bahas? Karena secara psikologi bagi bunai pribadi Kalau belanja di minggu-minggu yang gak terlalu orang rame itu lebih tenang bunainya Jadi gak kayak panik buying gitu ya teman-teman Ngeliat orang kok kayaknya terolahnya penuh, kok dia ngambil pampers bisa sampai 4 Jangan-jangan lagi promo nih Nah kadang-kadang hasrat itu ketika ngeliat orang lagi promo kita kayak gak mau ketinggalan Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah ketika barang promo itu memang barang yang langsung harus habis di sualayan tersebut Sehingga kalau kita beli barang promo ya sebenarnya kita membantu sualayan tersebut untuk menghabiskan barang Jadi bukan kita yang terbantu Kecuali memang barang-barang promo itu kita butuhin ya teman-teman Jadi tetaplah bijak dalam membeli karena promo akan selalu ada tapi uang kita gak selalu ada Iya gak sih ada yang sama gak? Atau aku mah sultan bunai uangnya selalu ada pokoknya tenang aja Kalau kayak gitu yang terjadi ya gak apa-apa belanja sebanyak-banyaknya Oke ini sebenarnya kemarin kan hari guru terus jumat berkah Jadi bunai banyak banget kiriman makanan barokallah Terus juga dari mama ini bunai dapet lontong tapi bukan buat bunai tapi buat kakak bunai yang di Bogor Nah ini mohon maaf ini lontong yang pertama bunai beli di pasar itu harganya sekitar 2.500 atau Eh gak 1.500 atau 2.000 gitu kalau gak salah Antara 1.500 sama 2.000 bunai gak lupa soalnya beli lontong ini barengan sama beli tempe Pikun banget bunai ya ampun bunai bunai Nah jadi balik lagi bunai gak ngebahas resep di video ini ya Kalau teman-teman mau tau resep mau tau cara masak Itu bisa langsung aja subscribe channel bunai yang kedua yaitu Sketsa Bunda Nah disana lebih detail ke resep dan kegiatan rumah tangga juga ada tips parenting Jadi kalau keluarga bunai sekali lagi gak bosen bunai ingatkan Meskipun teman-teman ngeliat bunai berkegiatan untuk deskripsinya itu adalah tetap di tips hemat ya Karena jujur ya menstabilkan apa ya di awal konten sampai sekarang itu bagi bunai pribadi itu gak mudah Dengan berbagai macam hambatan mulai dari habis ide mulai dari kayak gimana caranya ya Supaya tetap upload tentang tips hemat di tengah ring like yang patah gak sampai-sampai Terus kadang bunai juga aduh bahas apa lagi ya kadang mau ngatur gaji Kira-kira gaji yang berapa ya yang diatur gitu Padahal sebenarnya banyak banget karena kan di private class tuh bunai ngatur gaji hampir sekitar 1 batch tuh 30 orangan Sebenarnya bisa dinaikin Cuman kan kalau di private class tuh bunai ada personal bonding ya sama pesertanya Jadi yang bunai sajikan tuh mereka ngerti ini arahnya kemana Nah kadang-kadang bunai kalau mau nyajiin ke konten itu kan harus menyadur ya Teman-teman gak bisa apa ya pak ketiplek gitu bahasanya Gak tau ya bunai seribet itu gak sih Karena emang bunai tuh ngerasa apa yang bunai sajikan tuh akan dimintai pertanggung jawaban Jadi ketika bunai ngasih konten nih gaji atau dengan gaji yang pas-pasan Beras 100 ribu misalnya listrik 50 ribu Nah itu bunai benar-benar survei dulu apakah benar nih sanggup tinggalnya dimana Kira-kira listrik 50 ribu untuk yang ngontrak misalnya Sanggup gak sih atau bunai cuman bikin karangan aja sesuai dengan yang bunai kira-kira Nah itu biasanya bunai survei dulu Jadi gak bisa langsung dari private class naik ke konten Nah ini bunai pagi-pagi ada lontong bunai mau bikin sayurnya ya teman-teman Nah jadi tips hemat yang kedua di tengah gajian Itu biasanya bunai memberikan gak semua kebutuhan rumah dalam satu bulan Dan kadang-kadang bunai juga pergi gak sama anak-anak Anak-anak kadang main sama omnya Karena kebetulan bunai kan deket banget nih sama adik bunai Kadang dia main dulu mau main barang-barang tapi sore hari Jadi paginya bunai mapak suami tuh belanja dulu Nah tips hemat yang kedua mulai dari beberapa bulan yang lalu Bunda itu udah mulai bikin kayak sarapan Ngusahain banget meskipun cuma kayak telur dadar, telur ceplok Itu kalau gak weekend atau gak weekend tapi jatahnya jajan itu gak apa-apa Tapi gak setiap hari karena itu lumayan Misalnya contoh nih kita buat sarapan biasa satu kali sarapan bisa habis 25 ribu 30 ribu Nah kalau kita menghilangkan 2-3 kali di setiap minggunya aja Itu kan kita bisa save sampai 100 ribuan ya teman-teman Nah emang intinya dalam hemat itu cuma gak boleh males Bener gak sih? Kalian kalau udah keluar malesnya udah gak jadi hemat ya Tapi balik lagi hemat itu selalu positif di kita gak over budget Jadi jangan pernah bilang orang yang setiap hari nge-grow food Setiap hari orang nge-grave food Itu berarti gak hemat ya bunai Kalau dia ternyata budgetnya sampai bahkan masih misalnya Contoh dia budget sehari buat makan 200 ribu misalnya Nah ternyata dia go food dan gede food 150 ya berarti kan gak over budget Nah bunai lagi ngebahas yang mohon maaf untuk dari gajinya sendiri aja Itu belum ada dana darurat, belum ada tabungan pendidikan, tabungan investasi Tapi itu lebih fokus ke yang kayak makan, jojon terus gitu ya teman-teman Nah itu bisa dikatakan boros Tapi balik lagi ya setiap manusia itu berhak banget punya pilihan dalam kehidupannya Jadi pilihan itu udah selalu ada kita mau hemat dipaksa oleh keinginan kita Karena keinginan kita itu bukan yang gak ada Tapi kita mau mengalihkan dari keinginan-keinginan receh menuju keinginan keceh Ah dibanding aku nanti habis cuman kayak sesekali doang jajan Uangnya aku kumpulin buat liburan bersama keluarga mengukir sejarah termanis misalnya Karena kan beda nih ketika jajan bakso itu kan gak mungkin ngukir sejarah Tapi kalau baksonya kita kumpulin terus tiba-tiba anak-anak kita bawa kemana gitu taman wisata Itu bener-bener bisa ngukir sejarah ya teman-teman Nah ini lanjut kalau weekend ini paksuam itu pasti ngebantuin urusan rumah Tapi ya begitu ngangkat lontong jatuh Ngegoreng nanti minyaknya kemana-mana Tapi gak apa-apa Kadang-kadang manusia itu harus menerima kebaikan orang Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita Karena yang terpenting bagi Allah kan niatnya Jadi kita juga gak boleh egois semuanya harus sesuai keinginan kita Oke balik lagi ya jadi tips hemat yang kedua Bun A yang mencoba mengkat Salah satu kebiasaan bun A mungkin dulunya sering banget beli sarapan di luar Nah kalau sekarang tuh lebih kayak sarapan tuh mungkin dalam satu minggu Gak full sih selalu masak di pagi hari Pasti ada jajannya mungkin seminggu dulu setiap hari Sekarang mungkin hanya dua kali Nah atau jajannya di fullin di weekend Nah kalau selain sarapan tips hemat yang ketiga bagi bun A pribadi Itu pantang beli sayuran Kalau yang di kulkas belum habis semua Kecuali mungkin ya lauk Kalau lauk kan kita gak bisa masain Jadi kadang bun A itu cuma ada kol sama ayam nih Kan kadang bikin ngapain ya Bikin apa ya Oh iya tambah bihun tambah ini jadi suatu ayam Nah bun A gak tipikal yang kayak gitu sekarang Ada kol sama ayam Yaudah masak tongseng aja dulu Jadi berusaha abis-abisan dulu Yang ada di kulkas baru nanti beli lagi Karena bun A juga tipikal orang yang gak suka kulkasnya penuh Nah ini adalah lontong titipan mamah bun A Buat kakak bun A yang di Bogor Jadi Alhamdulillah bun A habis ini Ya ini kan weekend kalau gak salah videonya Mau langsung pergi ke hobby club Dimana bun A dan sekeluarga Sama adik bun A dan ponakan Jadi bertujuh kami tuh dapet kayak main gratis setahun disana Nah untuk videonya nanti bun A saya ajikan Kalau temen-temen setuju sih Kalau setuju boleh ya terus di kolom komentar Nanti bun A saya ajikan di video keluarga bun A Kalau di sketsa bun A itu udah pasti Oke balik lagi ya Jadi ini tuh setelah bun A blender bumbunya Bun A langsung aja tumis untuk sayurnya Nah kayak gini nih sebenernya kan hemat ya Lontong beli 7.500 Terus masak sayur sendiri Paling habis sekitar 10.000-20.000 Tapi itu bisa dimakan beberapa kali Adik bun A juga pas dateng makan lauk ini Pokoknya tuh Alhamdulillah Yang penting semuanya suka Nah kalau nanti pas jalan-jalan Biasanya bun A bawa nasi putih Terus sebelum turun untuk arena bermain Itu bun A ngasih suapinin anak-anak Pake ayam keriuk Ayam keriuknya mana bun A? Nanti beli ya Di rumah bun A itu masih ada yang 7.000an Ayam keriuknya itu udah enak banget Ada dada, ada sayap gitu ya Nah biasanya bun A beli Terus pas mau turun Jadi misalnya nih anak-anak Di jalan tuh tidur dulu Nah pas udah mau sampai Itu bun A bangunin Terus bun A kasih makan dulu Nah nanti kalau pas masih lapar lagi Baru kita pesen di resto teman-teman Pokoknya yang terpenting itu adalah Happy Gak memaksakan Bun A paling gak mau Abis pulang itu stres lagi Itu gak mau Dan tips hemat yang ketiga Bun A pribadi itu rajin banget Apa ya Ngerapihin cemilannya anak-anak Kadang-kadang kan anak-anak nih Kalau habis makan Sisa sedikit-sedikit Nah itu kan dikumpulin lama-lama Menjadi bukit ya Ya udah lah ya Bun A yang gemoy ini Yang kadang-kadang tuh Menghabiskan yang sedikit-sedikit tersebut Tapi kalau cemilan kayak ciki Kayak coklat Sebenarnya kalau dirapihin lagi Itu anak-anak makan lagi Kadang kan gak mau ngebuka aja mereka Misalnya wafer nih satu panjang Nah mereka makan tuh sampai 7 per 8 Nah yang sisanya itu Karena males ngebuka Mereka gak makan Sebenarnya sih pas dirapihin tuh dimakan lagi Nah yang tips hemat selanjutnya Bun A itu gak yang harus setiap hari Protein hewani Kayak kemarin Bun A masak gurame asam manis Yaudah hari ini Bun A pagi-pagi Masak sayur tempe dulu Dicampur tahu Karena anak Bun A itu Gak suka sayur Jadi yaudah Tapi kalau kuahnya makan gak makan Oke jadi semangat para ibu rumah tangga Semoga tips hemat Dari keluarga Bun A ini Bisa menginspirasi teman-teman Dan Bun A mengucapkan terima kasih Untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini Like, komen positif, subscribe Adalah mood booster terbaik Bagi Bun A Dan mudah selalu berdoa Seluruh kebaikan teman-teman Akan dibalas Salah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berlipat-lipat kebaikan yang sama Nah jadi gimana nih Udah pada gajian atau belum Kalau belum Jangan stres bikin anggaran Kalau udah sama Jangan stres ngabisin ya Seolah-olah gak ada hari lagi Buat ngabisin uang Tetap belanja sebijaksana mungkin Mengeluarkan uang sebijak mungkin Sehingga kita gak keder sampai akhir gajian Karena Mama Bun A itu selalu berprinsip Pokoknya Kalau bisa nih Punya uang gak punya uang Jangan sampai banyak yang tahu Mungkin terdengar simple Tapi Bun A memaknanya itu berbeda Dimana Bun A diajarkan bahwa Ketika kita dalam posisi kekurangan Atau kemiskinan gitu ya Yang kita tunjukkan bukanlah kemiskinan Tapi rasa sabar kita Sebaliknya Kalau kita dalam posisi yang Barok Allah Allah kasih nikmat riziki Yang Alhamdulillah cukup Kenapa Bun A selalu bilang cukup Karena orang kaya sekalipun Tuh kadang gak ngerasa kaya Tetap ngerasa kurang Nah ketika ekonomi ngerasa cukup Yang kita tunjukkan Bukanlah kesombongan Tapi rasa syukur kita Dan rasa kebaikan kita Untuk berbagi Jadi ini aja ya Yang bisa Bun A sharing untuk hari ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh